Intro Yo, konnichiwa Udah lama kita gak ngebahas tentang teori Tensura Mimin bahkan sampai berkali-kali nemuin komentar tuh Yang minta Mimin buat ngebahas teori Tensura lagi Bahkan beberapa ada yang nanya sama Mimin Tentang teori yang pernah Mimin bikin sebelumnya Mimin, playlistnya ada di mana? Karena emang Mimin lupa bikin playlistnya Di video kali ini, kita bakal ngebahas teori yang ada di volume 21 Yang udah kita bahas sebelumnya Oh iya, buat kalian yang belum nonton video volume 21 Tolong ditonton dulu Karena Mimin udah bikinin versi penuhnya dari awal sampai tamat Dengan durasi yang udah pasti mantep Linknya nanti Mimin tulis di deskripsi atau di kolom komentar Oke, balik lagi Karena memang sepertinya Banyak yang bisa kita jelaskan dari volume terbaru kali ini Dan untuk judul kali ini Mimin bakal mengambil judul Turnul Rimuru telah membuat Zegion menjadi dewa Di volume 21 Ada pertempuran antara Raja Serangga Zellanus Yang merupakan puncak kirarki kekuatan Insektar Melawan Zegion yang merupakan salah satu bawahan terkuat Rimuru Bayangin aja Zellanus sebagai puncak kirarki saat itu memiliki eksistensi poin di kelas ratusan juta Sedangkan Zegion cuma memiliki 5 juta eksistensi poin aja Makanya ketika Zegion lengah pertama kali melawan Vega Serangan mendadak Zellanus pun mampu menumbangkan Zegion saat itu juga Yang membuat Diablo pun saat itu harus menggantikan posisi dari Zegion dalam bertempur Sebenarnya di momen ini tuh banyak banget dari kalian yang berkomentar Kenapa sih Zegion bisa segampang itu di instan skill sama Zellanus Sebenarnya jawabannya tuh simple banget Istilahnya tuh kayak gini Bayangin aja Lu baru main game Dan karakter game lu tuh baru level 5 Tapi game ampasnya malah nyuruh ngelawan last boss level 150 Ya udah pasti sekali geprek juga udah langsung lockout Apalagi kalau last bossnya yang nyerang tiba-tiba tanpa lu tahu Oke balik lagi Sebenarnya saat terkena serangan dari Zellanus waktu itu Tubuh Zegion mengalami kerusakan yang sangat fatal Dan bahkan kesadaran dari Zegion gak bisa kembali bangun Hal ini sebenarnya bukan tanpa dasar apapun Seperti yang kita tahu Labirin Ramiris memiliki kelemahan yang berkaitan tentang virus Dan kebetulan kekuatan Zellanus punya ancaman yang lebih besar dari Vega Jadi wajar aja kalau Zellanus menjadi counter dari labirin Ramiris itu sendiri Makanya Mimin bilang dari awal Ben Zellanus Tapi kenapa coba malah Ben Nana Di saat-saat Zegion lagi sekarat Keajaiban luar biasa pun tercipta Dengan cara yang bisa dibilang agak unik Biasakan kalau kita lihat di anime-anime Atau di film-film Semuanya tiba-tiba jadi overpower Ketika melihat orang yang sangat penting untuknya mau dibunuh Tapi kalau di Tensura itu beda lagi Bayangin aja Zegion yang sekarat waktu itu beneran gak bisa dibangunin Sampai Diablo harus gebuk-gebukan sama Zellanus Waktu itu Nyawa Apito juga udah pasti terancam karena adanya Zellanus Bahkan Raja Iblis Dino sampai luntang lantung mau bangunin Zegion Tapi gak bisa-bisa Tetap aja si kumbang yang satu ini gak mau bangun-bangun Namun pas Zellanus menghina Rimuru Nih si kumbang malah langsung relok Dan kesadarannya langsung balik Yang membuat seluruh tubuh Zegion saat itu bahkan sampai mendidih Ya kayak di film-film gitulah Setelah kebangun Bukannya ngelindungi yang lain Zegion malah datengin Diablo dan bilang sama Diablo Bro, udah gue aja sini yang lawan bapak gue Diablo yang dengar itu pun jadi ragu Dia gak mau Kalau Zellanus nanti sampai kabur Apalagi setelah Zellanus menghina Rimuru Namun Zegion saat itu yakinin Diablo Dan bilang kalau dia tuh gak bakal segen-segen nyiksa bapaknya Yang telah menghina tuannya Sampai pada akhirnya Nih anak sama bapak pun mulai gelut Tapi kayak biasalah Level 5 lawan level ratusan Zellanus saat itu pun langsung ketawa melihat semua itu Dan berkata di dalam hatinya Bahwa semua ini hanyalah kekonyolan Karena udah pasti Hal itu bakalan mempermudah dirinya dalam menangkap Zegion Namun musuh malah seenaknya aja ngeluarin umpan kayak gini Yang bikin Zellanus ngerasa Bahwa semuanya adalah keuntungan darinya sendiri Dan seperti biasa Pada awal gebuk-gebukan Zellanus sudah pasti terlihat sangat unggul Zellanus bahkan sampai menawarkan kepada Zegion Untuk menjadi penerusnya lagi Namun Zegion menolak hal itu Karena dia lebih milih sama Rimuru Bahasanya agak mimin Plesetin sedikit Zegion berkata Pak, aku udah punya bapak baru Zellanus pun saat itu langsung naik darah Karena anaknya gak berbakti Dan digebukin lagilah si Zegion ini Namun tiba-tiba Perubahan pun terjadi pada tubuh Zegion Yang membuat seluruh armor dari Zegion pun bersinar Dan meningkatkan daya tahannya Zellanus pun saat itu tiba-tiba terkejut Melihat kekuatan yang mengerikan Tiba-tiba muncul keluar dari tubuh Zegion Ini membuat situasi pun saat itu mulai berbalik Zegion yang telah berhasil mengendalikan kekuatan besar Itu pun berkata di dalam hatinya Yang durhaka itu bapak Kau bilang aku ini anakmu Tapi adanya aku cuma jadi makanan untukmu Oh iya Energi yang digunakan oleh Zegion tidak lain adalah Turnulnya Rimuru Atau yang mungkin sering dikenal dengan sebutan Ney Hilti Collapse Seperti yang kita tahu Energi itu memang bersifat merusak Karena ketika seseorang menggunakan energi itu Semuanya bisa merusak kendali tubuh pengguna itu sendiri Namun memang berkat Ziel Rimuru saat ini bisa mengelola semua energi itu dengan bebas Bahkan ternyata ada fungsi lain dibalik itu semua Rimuru juga sekarang bisa jadi powerbank Yang membuat para bawahannya bisa meminjam kekuatan dari tuannya Ya walau saat ini Hanya tiga orang yang diketahui bisa meminjam kekuatan dari Rimuru Tapi peminjaman kekuatan ini gak berlangsung segampang itu Karena ada efek yang sangat fatal dibalik itu semua Kekuatan yang dipinjam oleh mereka Punya dampak mengerikan Karena gak mungkin ada yang mampu menahan kekuatan turnul lebih dari Rimuru Bahkan Binimaru yang pernah gunain kekuatan itu pun Berasakan dampak yang sangat luar biasa dari serangan terakhirnya Yang pernah meminjam kekuatan dari tuan Rimuru Bahkan saat itu Binimaru juga terpelongok Melihat Zegion yang bisa menahan kekuatan turnul serama itu Tapi sebenarnya kekuatan ini bukan gak berefek sama Zegion Efeknya memang sangat fatal Tapi Zegion saat itu mencoba untuk menahan semua rasa sakit yang dirasakan oleh tubuhnya Untuk membalaskan penghinaan pada tuannya Dan dengan cara itu Situasi pun jadi berbalik seperti ini Dan gak lama setelah itu Zegion pun mulai gebukin Zelanus Sampai di akhir gebuk-gebukan itu Zelanus pun pada akhirnya mengakui kemampuan dari Zegion Dan merasa sangat bahagia Bahwa anaknya telah mampu melampaui dirinya Karena dari dulu Sebenarnya Zelanus tuh pengen banget melampaui bapaknya juga Bapak yang dimaksudkan oleh Zelanus tidak lain adalah Dewa Dunia Felda Nava Makanya selama ini Zelanus terus mengumpulkan kekuatan yang lebih banyak Dan pada akhirnya Zelanus pun saat itu menyerahkan skill ultimate-nya kepada Zegion Yang membuat Zegion pun menjadi Dewa Insektar yang baru Dengan menjadi Dewa Insektar Zegion pun mulai menjadi individu yang setara sama Zelanus Dan eksistensi poin Zegion pun telah membengkap 50 jutaan ke atas Dengan kekuatan yang saat itu ada di tingkat Dewa Zegion pun telah menjadi hirarki terkuat dari ras Insektar Dan hirarki terkuat itu melayani sosok Raja Iblis Rimuru Apalagi dengan berevolusinya Zegion menjadi Insek God Pengendalian energi Turnul pasti akan menjadi lebih efisien lagi Dian Mimin juga yakin Kekuatan yang saat ini bisa dipinjam oleh Zegion Dari Turnul milik Rimuru Pasti akan menjadi lebih stabil lagi Ya biar kalian sajalah yang membayangkan Semakerikan apa Zegion yang sekarang Nah jadi itu aja Untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you Selamat menikmati